Intro Assalamualaikum guys Welcome back to my channel Aspa Omin TV Apa kabar kalian semua Semoga kalian dalam keadaan sehat Serta diberi Rezeki yang berlimpah oleh Allah SWT Amin Amin Nah Di penghujung bulan ini Yang akan sebentar lagi Kita Memasuki bulan suci Ramadan Saya akan Review Sebuah liquid ini guys Liquid Juicy Yang akan kita bahas kali ini Ini dia guys Liquid dari American Pruity Mango Smoothies Pots friendly Nah Ini ada cahaya Senja ya guys Karena Saya syutingnya di sore hari Jadi Mataharinya itu Masuk ke Jendela Jadi dia menimbulkan bias Cahayanya ya guys Nah ini Ini ada Slim P2 Catridge Nah kemasannya itu Seperti ini guys Kotanya Jadi Jadi OXPY itu Ini kemasannya agak Ada Apa ya Warna bunglonnya gitu ya guys Oh kayak Berubah-berubah warna gitu Kalau kena cahaya Ini ya Set Cakep ya guys Jadi langsung aja kita Akan mencoba Liquid ini ya guys Kita langsung drip dulu ya Karena nanti kita akan bincang-bincang Tentang Liquid ini Mulai dari kemasannya Nikotinnya Juga harganya Jadi untuk sekarang Kita buka dulu ya guys Kita unboxing Ya saya ucapkan Banyak terima kasih Untuk kalian yang sudah Like Comment dan subscribe Di channel youtube ini Nah ini masih baru Kita sobek dulu Ini cartridge Yang kita gunakan 0,8 ohm ya Ini coba Kalian bisa lihat semua Nah ini 0,8 ohm 12-16 watt Masih baru Langsung aja kita Drip Liquidnya Ke Catridge Nanti setelah kita drip Sambil menunggu Liquidnya Meresap Kita akan bincang Dan bahas Kemasannya Dan aromanya Itu seperti apa Nah cukup ya guys Oke kita tutup dulu Nah ini Oke sudah Kita aduk Biar Meresap Ke coilnya Nah ini Oke kita akan bahas Tentang Ini guys Ini Liquid American Prouty ya guys American Prouty ini Dikeluarkan oleh Hero ya R57 Mango Smoothie Spots Friendly PT Pahlawan 57 Jakarta Barat DKI Jakarta Indonesia Nah ini Nah ini ada Kemasannya itu Seperti batik gitu ya guys Ini ada R57 Lalu ada Jual Pep Poluminya 30ml Nah ini Komposisinya Ada peringatannya Nah ini Kemasan Kemasan 30ml Dia Berapa MG Saya rasa ini 14MG Ya guys Karena di Ya ini 14MG Ya guys Nah ini ada Pita cukai 2023 Kalian Jangan salah Jika membeli Liquid Sebaiknya Menggunakan Cukai Yang Terbaru 2023 Ini ada Harga Cukai Hasil Tembaka Pajaknya 28.150 Rupiah Per 30ml Kemasannya Baru Warna Kuning Lalu Dia Ini Ada High Nicotine Artificial Flav Flavors Ada Froflin Glycol Sama PG Table Glycerin Ya guys Atau PG 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 Nah itu dia Disini Warnanya itu Seperti ini ya guys Agak kuning-kuningan ya Dan Kemasannya warna kuning Disini ada Open Tutup S juga Sudah runcing Aromanya Oke Kita akan Membahas Aromanya Ya Aromanya itu Mangga Seperti apa ya Kalau kalian Kebanyakan Harum Mangga ya Cuma dia Disini Asamnya Nah itu dia Asamnya itu Lebih Keciuman Kalau kalian ada Melihat Atau Pernah Mencoba Menggohana Itu kan Asamnya Tidak Keciuman Kan dia Cuma yang Ditonjolkan itu Rasa Harum Mangga Dengan Rasa Manis Sweet Disini Tidak Nah disini Harum Mangga Tapi Ada Asamnya Gitu Nah Nanti kita Coba Mangga Ada Asamnya Karena American Fruit Ini Termasuk Salah satu Liquid Yang sebelumnya Pernah mengeluarkan Yang Free Base Dan ini Sekarang mengeluarkan Yang Pots Friendly 30ml 15MG Atau 14MG Saya juga Lupa Karena Setahu Saya itu Kemungkinan Itu 15MG Kebawah Bisa Jadi 12MG Atau 14MG Saya lupa R57 Ini Kemasannya Seperti ini Nah Ini Kemasannya Bagus Guys Indonesia Banget Karena Disini Ada Batik Ada Desain Batik Jadi Sobat Pot Kalau Mau Beli Liquid Silahkan Ini Saya Beli Di Online Fab Store Tapi Di Online Fab Store Itu Masih Berada Satu Kota Dengan Saya Jadi Begitu Saya Pesan Pagi Dia Sore Ini Tadi Langsung Sampai Karena Langsung Dikirimkan Dengan Instant Gosen Instant Jadi Setelah Saya Pesan Sore Langsung Datang Nah Disini Kita Menggunakan Catridge 0,8 Ohm 0,8 Ohm Adjust Watt Itu Di 12 Sampai 16 Watt Nah Untuk Adjust Watt Seperti Ini Masih Baru Tadi Juga Saya Baru Pesan Kita Menggunakan Device Oxpa Ini Oxpa Slim P2 Warna Grey Bercampur Dengan Black Ini Bukan Yang Sin Sin Ini Lebih Ke Yang Ke Biasa Kalau Disini Lebih Kilat Ini Materialnya Seperti Glitter Kalian Kalau Pengen Order Silahkan Order Di Toco Pep Store Terdekat Nanti Ini Kemasan Dari Catridge Jadi Kalau Ini Isinya 3 Piece Jadi Untuk Tanky Ini Maksimal 2 Milliliter Untuk Mengisi Catridge Di Dalam Mengisi Liquid Di Dalam Catridge Ini Ada Slim Catridge P2 Kemasan Oxpa Seperti Ini Ada Hologram Kalau Oxpa Ini Setahu Saya Catridge Tidak Ada KW Tapi Kalau Caliburn Wah Gawat Kemarin Saya Pernah Bilih Caliburn A2 Itu Catridge Palsu Guys Caliburn Caliburn Paya Banyak Barang Tiruan Indonesia Sangat Cepat Tapi Oxpa Mudah Mudahan Belum Andai Barang Tiruan Back Catridge Maupun Device Karena Kalau Kalian Beli Device Oxpa Ini Memang Tidak Ada Manual Book Memang Tidak Ada Manual Book Untuk Oxpa Nanti Kemasannya Sepertinya Catridge Tadi Udah Kita Sobek Kita Robek Nah Nih Nah Kalau Caliburn Itu Yang Well Dia Cuma Seperti ini Doang Lalu Dia Dibungkus Pasti Tutup Tutup Gini Jadi Kan Apa Yang Mudah Sekali Orang Menirunya Dan Terus Itu Dia Memang Juga Produk Yang Laris Di Pasaran Jadi Ya Begitulah Indonesia Ini Cepat Dipalsukan Ya Ujung Ujung Ya Yang Rugi Konsumen Karena Yang Digunakan Itu Semuanya Palsu Atau KW Oke Sudah 5 menit Kita Berbincang Bincang Kita Coba Masukkan Dulu Kita Nyalain Dulu Guys Ya Slim P2 Wah Ada Bias Mataharinya Tuh Guys Nah Set Ini Okspa Sebenernya Itu Warna Okspa Dipas Seperti Ini Guys Nah Itu Dia Okspa Glitter Ya Guys Ini 0,8 Ohm Di 11 Watt Tadi kan Kalau disini Kita 0,8 Ohm 12 Sampai 16 Watt Jadi Kita Coba Di 12 Watt Airflow Kita Buka Semua Ini Nah Untuk Menghapus Atau Mengclear Itu Kalian Bisa Klik 7 Fab Clear Oke 12 Watt Kita Coba Wah Ini Asapnya Luar biasa Banyak Ya Guys Cloudy Nya Itu Ngebul Nah Itu Asapnya Guys Jadi Jadi Pada Saat Pertama Kali Saya Hisap Atau Saya Fab Atau Bahasa Keren In Hurt C Ela Itu Rasa Mangga Tapi Sedikit Garuk Ya Guys Karena Disini Dia Tulisannya Ada Low Di Apanya Ya Di Banner Dari Dari Tocpet Itu Ada Tulisannya Dingin Itu Low Ya Guys Coba Kita Air Clownya Kita Naikin Nah Kalian bisa Perhatikan Ya Asapnya Itu Luar biasa Banyak Ya Guys Nah Itu Rasa Mangga Dingin Hampir Tidak Terasa Sama Sekali Ya Guys Di Ox Par Jadi Dia Cuma Meninggalkan Rasa Mangga Di Lidah Lalu Agak Sedikit Garuk Cuma Belum Sampai Membuat Batuk Ya Guys Tapi Overall Enak Guys Nah Itu Ini Rasa Mangga Manis Nya Itu Atau Sweet Tidak Over Dingin Nya Juga Tidak Over Atau Mungkin Ini Lebih Tepat Kita Makan Mangga Di Hari Yang Panas Yang Terian Gitu Kalau Mau Enak Lagi Kalian Boleh Kalau Ada Liquid Mint Atau Pris Campurkan Sedikit Kesini Ya Akan Ada Sensasi Dingin Atau Pris Ya Guys Nah Masih Sama Rasanya Kita Naikkan Di Watt Maksimal Ya Guys 16 Watt Nih 16,5 Oke Kita Akan Coba Guys Ini Kan Sudah 5 Kali Fab Kalau Kita Main Di 16,5 Watt Itu Ini Tadi Kan 5 Fab Ini Sudah Ke 6 Itu Rasanya Semakin Ringan Asap Semakin Ngebul Coba Kita Maksimal Ke 18 Watt Udah Mentok Ini Udah Gak Bisa Disetting Lagi Nah Itu Dia Rasanya Semakin Ringan Rasa Mangganya Tidak Hilang Tetapi Asap Semakin Ngebul Ini Masih Ada Sisa Nah Tuh Sana Jadi Liquid Ini Saya Beri Nilai 8 Atau Bisa Saya Rekomendasi Rekomendasikan Ada Sedikit Rasa Garu Atau Gatal Cuma Tidak Menimbulkan Batu Ya Seperti Apa Yang Sudah Saya Fab Tadi Saya Tidak Ada Rasa Batu Kalau Kalian Mau Lebih Enak Lagi Kalian Bisa Mencampurkan Liquid Dengan Liquid Yang Min Nah Jadi Dia Mangga Dingin Oke Cukup Sekian Dulu Jika Kalian Suka Like Jika Kalian Ingin Bertanya Silahkan Berkomentar Jangan Lupa Tonton Sampai Habis Jangan Lupa Kalian Subscribe Agar Tidak Ketinggalan Seputar Channel Dari Aspomen TV Yang Akan Review Berbagai Macam Liquid Sampai Ketemu Di Lain Waktu Selamat Menjalankan Ibadah Bulan Puasa Semoga Puasanya Lancar Dan Diberi Keberkahan Dalam Hidup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh P 나오 Dang P P P P Terima kasih.